kalau anda gak membuang yang negatif-negatif itu hidup anda akan flat kalaupun naik-naik sedikit bisa-bisa malah turun juga kan kita gak kepingin kan di sisa umur kita, kita malah hidupnya malah turun levelnya kan gak asik banget bukannya tambah lama, tambah sukses, tambah berhasil tambah kaya, duitnya tambah banyak eh malah ini kok tambah sangsara dan sebagainya itu karena anda not selamat datang dan di video-video di channel ini banyak membahas tentang pengembangan diri magnet uang, kekuatan pikiran dan apapun yang semuanya, hampir semuanya hampir sebagian besar adalah pengalaman saya pribadi dan tidak ada maksud untuk menggurui atau apapun so jika kamu suka video-video di channel ini anda bisa tinggalkan komentar dan jika suka kamu bisa klik subscribe dan nyalain loncengnya ingat ini tidak ada paksaan disitu anda bisa klik subscribe aja jika anda suka dan anda merasa perlu jika anda merasa tidak perlu juga gak subscribe, gak masalah oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas mas, kenapa rejeki rejeki itu kok bisa kok ada orang itu yang bisa rejekinya banyak dan ada orang yang rejekinya kurang terlalu banyak sebenarnya apa yang menghalangi rejeki tersebut gitu ya nah sebenarnya teman-teman anda mungkin sepakat dengan saya karena saya sering sekali mengatakan bahwa hidup kita ini dikelilingi oleh energi dikelilingi oleh energi anda melihat video saya ini mungkin anda bisa merasakan energi saya gitu ya anda bisa telepon hari ini telepon orang terus orang lain mendengarkan suara anda di sana gitu ya itu sebenarnya energinya energinya anda bisa dengerin suara tapi terhubung oleh perangkat yang namanya ponsel gitu ya dan banyak sekali hal dan saya sangat percaya bahwa di alam semesta ini semuanya ada banyak energi gitu ya dan itu semua diciptakan oleh maha energi terbesar adalah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa atas segalanya fine energi itu kalau positif datang itu juga akan menghasilkan rejeki yang deres rejeki yang besar juga nah bagaimana caranya mas agar energinya kita bisa terus positif otomatis adalah anda menghilangkan pikiran negatif dari pikiran anda nah pikiran negatif itu terbentuk akan menghasilkan sebuah kebiasaan negatif nah saya tidak tahu saya tidak tahu anda tapi saya yakin ya saya yakin nobody's perfect tidak ada orang itu yang 100% perfect selalu memiliki yang namanya bad habit atau kebiasaan yang buruk jadi mereka memiliki kebiasaan yang buruk saya tidak tahu itu apa sampai hari ini ya saya jujur aja kepada anda sampai hari ini tuh saya itu kalau maem kalau makan itu kecer-kecer saya juga gak ngerti kenapa tapi sampai hari ini saya masih belajar untuk untuk biar gak kecer jadi ketika saya makan itu kadang nasinya tumpah-tumpah gitu ya dan saya tidak menggap itu adalah kelemahan saya tapi itu mungkin saya akan saya terus-terus berusaha untuk memperbaiki itu agar saya setiap makan agar rapih makanan saya itu contoh sekecil atau contoh sederhananya seperti itu orang memiliki black habit apa sorry bad habit ya oke misalkan mas saya ingin berhenti merokok jadi anda misalkan merasa bahwa merokok itu gak enak dan anda ingin berhenti tapi gak bisa-bisa bagaimana caranya saya akan ulas di video ini simak sampai habis bagaimana cara menghentikan kebiasaan negatif anda dan mengubahnya itu menjadi sebuah hal positif fine oke cara yang terbaik adalah anda menantang diri anda jadi anda menantang anda tantang apa yang tidak anda sukai dan anda merasa anda ingin menghilangkan hal tersebut saya tidak tahu anda ingin menghilangkan apa dari kehidupan anda misalkan anda misalkan bangunnya siang-siang anda kepingin bangunnya pagi gitu ya maka anda tantang diri anda tantangannya sederhana simple anda tantang diri anda tiga hari jadi anda ini saya praktekan dan berhasil mengubah banyak sekali kebiasaan-kebiasaan negatif saya jadi anda punya di hp itu catatan yang namanya note atau catatan punya lah ya punya di hp nya masing-masing punya kalau gak punya anda download lah aplikasi catatan disitu anda bisa nulis ya anda tantang diri anda selama tiga hari jadi anda tulis tanggalnya berapa sampai tanggal berapa anda menantang diri anda tantang diri sendiri untuk gak melakukan itu contoh misalkan anda mau nantang untuk gak tidur gak begadang gitu ya gak begadang misalkan biasanya anda tidur itu jam 1 jam 2 misalkan seperti itu anda tantang diri anda tiga hari untuk tidur di bawah jam itu tiga hari tiga hari dulu gitu ya jadi ini tantangan ini tiga hari nah kalau anda nanti gagal maka anda harus ngulangnya lagi dari awal lagi hari pertama lagi sampai tiga hari sampai berhasil nah mas misalkan saya sudah berhasil tiga hari oke anda bisa tambahkan porsinya anda mulai lagi start tujuh hari gitu ya tujuh hari berhasil tujuh hari berhasil lalu dua minggu dua minggu berhasil lalu satu bulan nah saya yakin dan percaya ketika anda sudah satu bulan anda tidak melakukan hal itu maka otomatis pikiran bahwa sadar anda sudah menghilangkan itu dan itu bukan bukan lagi menjadi bagian dari diri anda kalau anda gak percaya anda coba gak usah ngerokok selama satu bulan jika hari ini anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan bingung mencari penghasilan dan sebagainya saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring di X Mentoring anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus menerus dari ide hobi atau pengalaman anda dan itu semuanya sudah saya buktikan dan anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah dengan modal minim dan bagaimana caranya melariskan pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya langsung saya yang bimbing anda mulai dari 0 cek linknya ada di link deskripsi X Mentoring.id saya tunggu anda di kelas ngerokok anda coba nggak usah ngerokok selama 1 bulan nanti lidah anda ketika anda ngerokok lagi dari ketiga 1 itu rasanya udah nggak enak dan getir saya itu sudah nggak ngerokok lama banget ya lama banget dan saya pernah nyebak iseng-iseng ngisep 1 batang rokok dan itu nggak enak buang saya buang langsung karena saya udah lama nggak ngerokok itu begitu begitu sistemnya jadi modelnya seperti itu teman-teman jadi tantang dulu 3 hari 3 hari berhasil oke next 7 days 7 hari berhasil 2 minggu 2 minggu berhasil sebulan sebulan anda melakukan itu hilang sudah kebiasaan itu sebulan anda melakukan itu hilang ya kebiasaan buruk apapun atau sesuatu yang positif pun juga anda bisa setting contohnya misalkan anda males males push up anda males push up atau berolahraga anda perutnya buncit anda kepingin kepingin perutnya datar lagi atau kepingin kayak dulu langsing dan sebagainya yang dibutuhkan adalah push up dan sit up tapi anda males banget untuk melakukan hal itu bagaimana caranya tantang anda 3 hari tantangan 3 hari anda push up berapa 10 misalkan 10 dulu 10 push up tapi rutin nggak usah langsung oke push up 100 kali terlalu berat nanti anda akan menjadikan itu seperti beban no bukan seperti itu cara kerjanya dari yang ringan dulu fine jadi 3 hari dulu push up setelahkan 20 kali push up oke besok lagi push up besok lagi push up 3 hari anda sukses oke ini kuncinya disini anda kasih hadiah untuk diri anda sendiri ketika anda berhasil melalui tantangan anda anda kasih hadiah untuk diri anda sendiri contohnya misalkan anda pergi ke luar anda bersama istri atau pasangan kemana nonton bioskop ketika ini masih ini pandemi nggak bisa nonton ya kemana gitu ya memakan soto bareng bersama istri dan sebagainya anda rayakan kemenangan anda karena anda sudah melakukan challenge anda keren kan nah kalau anda gagal maka anda mengulang lagi dari awal dan sedih banget ya mengulang dari awal itu ini harus komitmen harus pegang berat-berat orang yang sukses adalah orang yang bisa mengendalikan pikiran dan perasaannya menjadi terus positif gitu ya dan salah satunya adalah menyingkirkan aura-aura negatif-negatif ini di dalam dirinya maka insya Allah nanti rezeki akan bertambah mengalir hidup anda akan lebih teratur karena yang yang jelek-jelek itu udah dibuangi udah tinggal yang baik-baik yang ada dalam diri kamu oke kalau kamu misalkan ada pertanyaan tentang konsep ini karena konsep ini sudah saya lakukan dan sudah banyak yang saya rubah ya dari hal negatif yang hilang dari konsep ini kamu bisa misalkan bingung kamu bisa tanyain di komentar atau kamu juga bisa ninggalin komentar apapun atau pertanyaan apapun silahkan kamu juga bisa ninggalin doa di komentar biar biasa diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini oke semudah itu teman-teman ketika anda lihat orang-orang sukses mereka itu hidupnya ya mereka hidupnya itu mereka gini kalau saya bisa mengatakan kepada anda dan anda pun bisa menanamkan ini dalam pikiran bahwa sadar anda bahwa waktu itu gak bisa kembali kita punya waktu yang sama 24 jam namun ketika waktu ini bisa kita gunakan produktif maka kita akan mengalami yang namanya lonjaan grafiknya bisa begini dalam kehidupan kita siapa sih yang gak pengen seperti itu hampir semuanya pengen betul ya grafiknya seperti ini tetapi ada syaratnya syaratnya ya yang negatif ini harus dibuang negatif dibuang negatif ini dibuang agar hidup anda itu produktif kalau anda gak membuang yang negatif-negatif itu hidup anda akan flat kalaupun naik naik sedikit bisa-bisa malah turun juga kan kita gak kepingin kan di sisa umur kita kita malah hidupnya malah turun levelnya kan gak asik banget bukannya tambah lama tambah sukses tambah berhasil tambah kaya duitnya tambah banyak eh malah ini kok tambah sangsara dan sebagainya itu karena anda not planning dan anda tetap bertahankan hal-hal yang negatif yang anda tidak berusaha untuk merubah ingat Allah akan merubah suatu kaum jika kaum itu berusaha untuk merubahnya ada sebuah ihtiar disitu ada janjinya Allah dan ada sebuah ihtiar ya tidak hanya Allah akan merubah tetap ini kandang Allah Allah bisa merubah semuanya ya kita kita yang tidak tidak punya power apapun kita ini bukan siapa-siapa dan tidak punya kekuatan apa-apa juga kita bisa jempa ihtiar dan berusaha kembangkan konsep ini dan lakukan praktekan insya Allah Bismillah ya dengan izin Allah negatif-negatif itu bisa hilang semua dan akan berganti dengan hal yang positif oke semoga video ini bermanfaat have a nice day and good luck salam Ares Maris